Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga semua sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Amin. Jumpa lagi di video Rakap Rabu. Kisah percintaan beda kelas kasta nampaknya selalu mengundang banyak peminat. Gak heran, kisahnya dijadikan film populer. Berikut beberapa di antaranya. Kisah percintaan beda kelas kasta nampaknya selalu mengundang banyak peminat. Buktinya, ada banyak banget film tentang kisah percintaan antara si miskin dan si kaya yang dirilis tiap tahunnya. Masing-masing dari film tersebut memiliki garis cerita yang nyaris sama, mulai dari seorang miskin yang secara gak sengaja ketemu sama si kaya, lalu pada akhirnya nanti menikah dan hidup bahagia selama-lamanya. Nah, kira-kira, film apa saja sih yang mengisahkan perjalanan hidup si miskin dan si kaya sebelum dijodohkan oleh waktu dan tempat? Berikut ini rentetan dari lima film. Yang pertama, Notting Hill, 1999. Dirilis pada tahun 1990, film ini mengisahkan seorang aktris terkenal bernama Anna Scott Julia Roberts yang jatuh cinta pada seorang pemilik toko buku bernama William Huffgren. Tentu saja karena perbedaan kasta dan status sosial di antara keduanya, timbul berbagai macam konflik dan jalan cerita yang berliku. Namun pada akhirnya, mereka pun saling memadukasi. Bahkan, film ini mengandung sederet adegan yang bikin penontonnya baper maksimal, apalagi film bergenre komedi romantis ini dibuat dengan plot sederhana dan ringan, jadinya bisa diikuti siapa aja. Yang kedua, Might in Manhattan, 2002. Tidak hanya dikenal sebagai seorang penyanyi legendaris, Jennifer Lopez juga sangat pintar dalam berakting. Hal ini dibuktikan lewat film yang ia bintangi di tahun 2002 berjudul Might in Manhattan. Di sini, ia berperan sebagai seorang pelayan wanita bernama Marissa Ventura. Marissa bekerja di sebuah hotel mewah yang berada di daerah Manhattan, New York. Siapa sangka bahwa pekerjaannya ini kelak mempertemukan ia dengan sang pujaan hati. Suatu hari, ia berpapasan dengan seorang pengusaha sukses yang kebetulan menginap di salah satu kamar hotel. Sang pria tampan yang bernama Marshall tersebut langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dari sanalah, kisah cinta mereka dimulai. Yang ketiga ada, Pretty Woman, 1990. Siapa sih yang gak kenal dengan film yang satu ini? Meskipun mengangkat isu prostitusi yang sensitif, namun film ini berhasil mengangkat sisi positif dari isu sosial tersebut, apalagi, pemerannya adalah duo legenda perfilman Amerika, Julia Roberts dan Richard Gray. Julia memerankan Vivian Watt, seorang wanita PSK yang secara gak sengaja bertemu dengan pengusaha sukses nantampan, Edward Richard Gray. Dari sanalah, benih-benih cinta pun bermunculan. Bahkan mereka berdua jadi salah satu simbol cinta yang sangat terkenal dan populer di era 90-an. Yang keempat ada, Cold Mountain, 2003. Meskipun bertema peperangan, namun film ini juga mengandung unsur romantis yang gak boleh kamu lewatkan begitu aja. Dirilis di tahun 2003, film ini mengisahkan perjalanan cinta Inman, Jude Law, dengan Adam Monroe, Nicole Kidman. Inman sendiri merupakan tukang kayu biasa, sedangkan Adam Monroe merupakan putri seorang pendeta termahsyur di daerah tersebut. Sayangnya, kisah cinta mereka terhalang perang saudara yang terjadi di Amerika pada tahun 1861. Yang terakhir ada, Titanic 1997. Tentu saja, film apalagi yang mampu menyajikan kisah percintaan si miskin dan kaya secara gamblang kalau bukan Titanic. Selain mengisahkan tragedinya yang fenomenal, sang sutradara James Cameron juga menyisipkan kisah cinta ikonik antara seorang pelukis yatim piatu bernama Jack Dawson, Leonardi DiCaprio, dan Rose K.T. Winslet putri dari kaum kelas atas. Meskipun pada akhirnya kisah cinta mereka berdua kandas dengan tuasnya Jack, namun pasangan yang satu ini tetap terkenal dan menjadi salah satu simbol cinta abadi yang terus dikenang hingga saat ini. Itulah rentetan 5 film romantis antara si miskin dan si kaya, semoga video ini jadi pelajaran kita semua. Yang suka video ini tolong bantu tekan tombol subscribe, like dan komen. Makasih, wassalam. Terima kasih telah menonton!